Kewasan Bundaran Patung Kuda di Jakarta Pusat dipadati masa aksi buruh 2024 pada Rabu 1 Mei. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan organisasi dengan membawa aspirasi serta tuntutan untuk kesejahteraan buruh di tanah air. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang diketuai oleh Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Partai Buruh. Dijumpai dalam kesempatan tersebut, Said mengatakan masa berjumlah sekitar 50 ribu orang. Rombongannya pun menyuarakan berbagai isu yang dianggap bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kaum pekerja. Ada dua hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kami menyebutnya HOS TUM, HOS Hapus Outsourcing, TUM Tolak Upah Murah. Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menurut Said terkait maraknya pemutusan hubungan kerja dan masih adanya peningkatan upah buruh yang berada di bawah angka inflasi, terutama pasca pandemi COVID-19. Selain itu, aksi May Day juga turut menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya, terutama dalam dunia kerja. Perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia EKR Nawatin menyebut berbagai isu seperti kurangnya inklusi, kepastian lingkup pekerja rumah tangga, hingga keamanan lingkungan kerja, menjadi fokus dalam aksi hari buruh kali ini. Ia berharap agar pemerintah dapat turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua adalah undang-undang yang melindungi perempuan, misalnya sudah ada undang-undang TPKS nih, tapi implementasinya bagaimana, itu tidak terjadi. Yang ketiga adalah ada menciptakan lingkup kerja yang nyaman, yang jelas kalau pemerintah itu bisa melakukan itu dengan menciptakan kebijakan yang memang berpihak kepada buruh, terutama buruh perempuan. Aksi May Day 2024 berpusat di kawasan Patung Kuda, serta di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, di Stadion Madya, dijadwalkan berlangsung orasi dalam May Day Fiesta. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.